sangat simple hanya pakai 3 ukuran saja ini panjang rok lingkar pinggang karena mau karet jadi pakainya lingkar panggul kemudian tinggi panggul untuk panjang roknya ini kira-kira ini ukuran anak sekitar 7-8 tahun ini panjang roknya sudah plus kampuh tapi untuk sampingnya nanti kita perlu menambahkan kampuh lagi langsung saja kita ambil panjang rok kemudian tinggi panggul selamat menikmati kemudian ambil lingkar panggulnya luruskan ke bawah saja jadi sampai bawah ukurannya sama kita buat kupnatnya kita bagi dua kemudian dari titik tengah ini ke kanan 1 cm ke kiri 1 cm kemudian ke bawah 10 cm turun 1,5 cm masuk setengah cm kita gariskan dengan garis lengkung sekarang kita buat floinnya ke samping keluar 16 cm ke bawahnya juga sama dan kita garis luruskan saja kemudian yang 16 cm tadi kita bagi dua kita ambil titik tengahnya dan kita garis ke bawah sepanjang panggul kemudian garisnya kita luruskan saja itu titik yang tadi turun 1,5 cm kalian masih ingat kan kalau sudah begini pola kita sudah selesai untuk lebih jelasnya mari kita gunting ini adalah pola depan dan ini pola belakangnya mau lebih jelas lagi kita langsung eksekusi langsung ke kain sampai jumpa l Lake selamat menikmati transak Terima kasih. 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 Terima kasih.